selamat menikmati 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 tetapi dengan pembicu undang-undang 1299, akhirnya 1167 diri diulang, dikaji enang ternyata tidak hanya substansi, dengan perubahan substansi keunangan berubah, kemudian setelah dikaji banyak pasal-pasal juga yang harus dianggungkan, sehingga pada saat itu perubahan lebih dari 50% maka akhirnya muncul lah, jadi kemudian penggantian undang-undang 1167, dengan undang-undang yang beradu, nah sekarang bagaimana dengan undang-undang 42009 terulang kembali kejadian pada tahun 2000 dengan undang-undang 299 dan undang-undang pemerintahan daerah juga yang mencapai dari pusat dan daerah sekarang kembali lagi terjadi sebaliknya, dengan undang-undang 23 mencapai keunangan dari kabupaten kota mengembalikan kepada pemerintah pusat dan provinsi provinsi tadi berat saat dia menyatakan ini dalam rangka dekonsentrasi yang disatakan putri ini adalah bagaimana agar mengenal-enal mempunyai kembali atau mungkin bukan kembali tapi mengacu kepada keadaan konses ini kebetulan saya yang saya suka mengatakan bahwa sebenarnya itu melihat pendapatan undang-undang sebenarnya tidak salah-salah tidak salah besar seperti yang juga oleh banyak masyarakat dan mungkin yang sekarang-sekan ada ada beberapa hal yang sebetulnya sudah berada berjalani tapi bantuan kita lebih berat ini kontra tadi yang satu-satunya kita lihat slide yang ketiga ini slide yang ketiga hari ini dalam apodrasi dengan Pak Menteri SBR Pak Sudiman saya total seluruh orang-orang kita hak penguasaan penguasaan atau hak penguasaan negara hanya 24,7% atau sekitar 25% dan seluruh pusat Indonesia seluruh kontrak karya seluruh kemungkinan yang besar-besar itu tidak ada sesuatu daerah terakhir kemungkinan ini sebagai penerbangan saya beri contoh nah di komisi 7 begitu banyak persoalan yang masih berkaitan dengan 11 kalau saya mencatatkan saat bulan nanti ada sekitar 12 persoalan yang berkaitan dengan menambah yang banyak dari kita menengah dari para pandemis yang sebelumnya dari penguasaan negara simkronisasi koinan usaha dan daerah izin usaha pertambangan kemudian data dan informasi dia sebenarnya mengumumkan secara paradigmatik dan kejalan sustantik yang pertama dari kejalan dikuasa dan sebutnya terlibatan kongerita ini sudah pernah kita punya pengalaman ya baik kalau tidak salah berlebihan aluminium di asahan itu bagaimanapun tangan kongerita intervensi kongerit sekarang kalau tidak salah sudah habis masalah kontraknya sudah dibilih oleh kongerita oleh karena itu program-program mobilisasi ini perlu kita definisikan secara lebih apa lebih tepat lagi dalam regisi 6-6-6-7-8 nanti dibuka kesempatan kekuasaan domestik apakah QBMM maupun swasta Indonesia itu terlibat di sini saya yakin dengan deminya potensi sumber jaya alam kita betul-betul bisa memberikan nilai sampah yang optimal sampah nasional itu saya dari saya sesungguhnya pandangan saya undang-undang yang ada ini sudah cukup memadai sebetulnya tapi tadi Pak Toto sudah menyampaikan apa sih memicu regisi ini karena adanya lahir undang-undang lain sehingga sifatnya penyempuran lebih kepada harmonisasi yang penting di sini adalah langkah-langkah implementasi kita supaya kita mampu mengelola sumber daya dan yang paling paling penting kita comply bagaimana kita bisa melakukan pengawasan yang sesuai dengan apa yang diamanakan di undang-undang yang kita tahu saya bagaimanapun baiknya betul undang-undang itu kalau implementasi kita rumah saya saya berdasarkan untuk adanya yang akan memenuhi adalah mengengini kualitas kewajiban ini jangan disambang untuk semua komunitas sebenarnya contoh untuk doksin dijadikan alumina di Indonesia adalah sangat tidak menguntungkan kenapa selama ini pohon banyak sangat penting poksin dijadikan alumina itu nilai tambah puluhan kali hitungnya tak begitu poksin itu untuk jadi alumina dia perlu 3 poksin sehingga jadi 100 dolar untuk itu perlu ditambah kaustik kaustik itu 100 dolar ditambah netesiasi dan sebagainya 150 an ujung-untungnya harganya itu bisa 350 poksnya hari tadi dia bangun itu harganya akan menjadi keperjadian 370 dolar per ton nah bagaimana kita mau paksakan dilirisasi ini nah ini seperti talipah profesor bilang yang punya urutan tidak mengerti dan saya rasa sebagian dari kita disini banyak yang tidak mengerti mengandai alumina ini tolong dicatat hati-hati karena apa begitu juga dari alumina carbonium terima kasih utama dari awal sesi saya angkat sesi pertama kenyataannya kita masih kurang membahas tentang isu lingkungan yang baru kemudian bagaimana di mulai-mulai merupakan isu lingkungan kalau kemudian belumnya dimenyebutkan yang terakhir adalah kenyataannya tentang lingkungan adalah bagaimana supaya undang-undang minor dan undang-undang untuk industri karena kalau kita bicara direkambang itu tidak hanya cukup dengan kalau saya dari semangat lalu selesai itu kita lihat banyak diskusi banyak studio mengatakan kalau hanya sahaja semangat saja tidak terakhir tidak tidak terakhir tidak terakhir seperti itu saya Jerry dari anggota salah satu asosiasi pengusaha kopsin kita mengumum universasi saya juga terpacing poinnya adalah Pak Toko berfaksinya sudah menyambung pemerintah ya Pak Toko kalau misalkan pemerintahnya supaya selama ini inkondin koordinasi inharmonisasi antara undang-undang tidak salah ya Pak ya mudah-mudang baik selama ini bagus mungkin ada pembaruannya seperti Ibu dicapakan baik dengan kebutuhan kebutuhan yang yang menyesak saat ini saya selamat di selamat di di selamat di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati